Rumah Sakit M. Jamil Padang akan memperkenalkan upaya penanganan pasien atrial fibrilasi dengan cara melakukan penempelan alat penutupan ruang di jantung dengan operasi tanpa bedah. Tindakan ini pertama kalinya dilakukan di Sumatera yang biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Fibrilasi atrium ini salah satu akibat yang dikhawatirkan adalah stroke. Stroke pada fibrilasi atrium terjadi akibat terbentuknya gumpalan darah di dalam jantung yang lepas dan menyangkut di otak sehingga tidak ada aliran darah. Cara menginginkan stroke pada pasien ini adalah jangan sampai terbentuk gumpalan darah. Gumpalan darah ini 90% terbentuk di kuping jantung atau bahasa medisnya disebut left atrial appendix atau LAA. Kuping jantung ditutup agar 90% kemungkinan terbentuknya gumpalan darah tidak terjadi sehingga dapat mencegah stroke. Pengembangan ilmu ini mendatakan ahli dengan melakukan bimbingan atau protorsip dari Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Tindakan ini dilakukan dengan cara tiga tahap yakni LAA Closure atau dinamakan LAMBRE, CRT, dan Ablasi. Tindakan LAMBRE ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Sumatera dan kedua setelah Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Di M. Jamil sendiri tindakannya akan dipimpin oleh Dr. Hauda El Rashid sebagai ketua subbagian Aritma, bagian Kardiologi dan Kedokteran Vaskular RSUP M. Jamil Padang. Kedokteran Vaskar Trombus, nanti kalau lepas ke kepala bisa menyebabkan stroke, kalau lepas ke jantung bisa menyebabkan serangan jantung, kalau ke ginjal tiba-tiba ginjalnya bisa rusak. Nah sumbernya itu yang sekarang kita blok sehingga harapannya tidak akan terjadi stroke, karena sumber yang menyebabkan stroke itu sudah kita tutup. Ini satu upaya kami sebagai polji ini adalah pengelola pendidikan. Yang mendidik anak didik namanya PPS, ada sekitar 40 PPS kita yang kita didik. Jadi pengambangan ilmu ini di samping kita, kita perlu mendatangkan tenaga ahli yang kita tidak butuh mampu, itu kita harus datangkan. Jadi kita datangkanlah pahliaga yang menjadi pengalaman dalam ini, punya ilmu, dan kita sebenarnya sudah ada sebagian ini. Tapi memang dalam hal, kasus-kasus yang sangat tinggi skillnya, kita harus ada bimbing-bimbingan, itu namanya protoksik ya, dan datangkanlah pahliaga ke sini. Karena ilmu ini sebetulnya merata, dimanapun kita punya ilmunya, tapi kemampunnya sudah tidak merata, kemampun itu dilatih. Jadi dilatihkan kita di sini, kita datangkan tenaga ahlinya, kita siapkan. Sehingga ilmu daripada anak-anak kita ini sama dengan anak dari UI kan dia, dari 4 dia dia sama, dia dapat ilmunya, dan nanti dia yang menyerti. Sudah suatu strategi pengobatan yang tadi disampaikan oleh tahuda adalah menutup LAA kelusurannya. Sekarang secara khusus, kita akan memulai di M. Jamil ini. M. Jamil ini memang luar biasa nih. Kalau untuk kemajuan-kemajuan, dia greget terus. Adalah teknik baru untuk menutup kuping jantung ini. Nah, kebetulan pada kesempatan ini, kita akan menggunakan satu alat yang efisien. Kenapa efisien? Karena dibandingkan dengan alat-alat yang ada sebelumnya, alat yang akan kita pasang ini, bagus, kemampuan menutupnya baik, stabilitasnya bagus, tetapi harganya murah. Sehingga bisa di-cover oleh BPJS. Jadi, masyarakat bisa mendapat manfaat yang besar. Dari Pandang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.